Selamat sore, salam aman, selamat pertanyaan pelancar. Para pengguna jalan yang berbahagia, kita ketika melihat jalanan yang lancar, kita jangan sampai lupa atau lupa diri kemudian memacu kendaraan yang kita kendarai melampaui batas kecepatan maksimal. Ini merupakan potensi terjadinya kecelakaan dengan korban fatal. Batas kecepatan maksimal sudah diatur. Ini menjadi bagian penting buat kita sendiri maupun orang lain. Karena ketika kita berlalu lintas, kecepatan akan menjadi bagian yang harus kita manage. Terutama di jalan tol. Kecepatan minimal dan juga kecepatan maksimal. Kecepatan minimal ketika kita lelah, kita memaksakan diri dan tidak mencapai kecepatan minimal, ini pun juga akan menimbulkan perlambatan atau hal-hal yang berdampak kepada kemacetan. Sedangkan yang berkaitan dengan kecepatan maksimal akan berdampak juga pada potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan korban fatal. Para pengguna jalan yang berbahagia, mari kita sadar peka, peduli akan keselamatan bagi diri kita maupun orang lain. Setau pelanggaran, setau kecelakaan, keselamatan untuk pengguna jalan. Terima kasih telah menonton!